Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, Mesranya musik dan informasi. Untuk siaran Radio Mesra juga boleh didengarkan melalui streaming www.radiomesra.com Sekarang kita juga live di Facebook Radio Pare, selamat pagi semuanya dan selamat menekuni ritunitas insan mesra seperti halnya dengan kita di sini. Setiap hari Jumat itu kami hadir menemani insan mesra di acara DAI Dialog Agama Islam bersama dengan Bapak Narasumber yang selalu setia menemani kita yaitu Bapak Ustadz Muhammad Rosidin BAMA. Untuk pagi hari ini insan mesra materinya adalah rukun sholat yang ke-7 dan ke-8, sujud, syarat-syarat sujud, duduk di antara dua sujud dan syarat-syaratnya. Jadi, nanti yang akan kita bahas namun tidak menutup kemungkinan, siapa tahu ada yang ingin bertanya di luar materi, silakan nanti juga kita akan terima pertanyaannya ya. Dan berharap juga, mudah-mudahan pagi hari ini insan mesra sekeluarga tetap dalam kondisi sehat walafiat, selalu dibawa lindungan dan bimbingan Allah SWT. Mengingatkan hari ini hari Jumat, mari memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik insan mesra sekalian untuk mengevesienkan waktu. Mari kita mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana ini kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya tadi sudah sampaikan ke Ustadz dan insan mesra sekalian bahwa untuk hari ini materinya adalah rukun sholat yang ke-7 dan ke-8. Sujud, syarat-syarat sujud, duduk di antara dua sujud dan syarat-syaratnya. Ya, silakan Ustadz mungkin untuk bisa memulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, wabarakatuh. Baik. Baik, insan mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat, berkah rizkinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, dunia akhirat, dan selamat di dunia akhiratnya Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbul Amin. Insya mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah SWT, salawat dan salamnya, kita haturan kepada yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Insya mesra dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Dialog Agama Islam pada Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal berapa ini? Tanggal 4 Oktober. Angkat 4 bulan 10 Oktober 2024. Insya Allah kita melanjutkan pembahasan sesuai urutan babnya. Kemarin rukun sholat yang ke-456 sudah, sekarang kita masuk ke rukun-rukun sholat yang ke-7, 8. Nanti kalau waktunya masih ada, bisa terus. Nah, 7, 8 rukun sholat yang ke-7 itu, apa namanya, sujud, sujud, dua kali sujud, maksudnya dalam satu rukat. Kemudian, yaitu duduk di antara sujud, begitu pula syarat-syaratnya, syarat-syarat sujud, dan syarat-syarat duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ar-rukun sabi'u. Ada pun rukun yang ke-7, as-sujudu, yaitu sujud, marrota ini dua kali. Nah, sujud dua kali itu, kan di dalam setiap sholat, dalam setiap rukat, di dalam sholatnya ada dua kali sujud. Nah, ini rukun sholat yang ke-7 itu, dua kali sujud itu. Wa huwa lugatan, yaitu tatamunu wa mayla. Wakila al-khubu'u wa tathalluli. Wa tathallulu. Dan, sujud itu secara bahasa fokus, ataupun konsentrasi. Ataupun, apa ya, indonesianya. Wakila al-khubu'u wa tathallulu. Dan, secara di perwetian lain juga, sujud itu secara bahasa adalah, apa, khusyuk, menyerahkan diri. Khusyuk ataupun menyerahkan diri, ketika sujud. Nah, itu secara bahasa. Wa syar'andan, ataupun secara istilah. Apa sujud itu secara istilah? Wad'ul musalli, meletakkannya. Wad'ul musalli jabhatahu alal musallahu. Yaitu, meletakkannya, apa indonesianya, kening, atau jidat, ataupun, apa ya, jidat ya. Meletakkannya, jidatnya seorang yang sholat, ke tempat sholat. Ketempat sujud. Ketempat sujud diletakkan. Itu secara istilahnya. Syurutu sujud di tis'atun. Dan syarat sujud itu ada sembilan. Yang pertama, al-awalu ayya siha. Ayya siha makoblahu. Yang pertama, yaitu, harus sah syarat-syarat sebelumnya. Nanti kalau sujud berarti, bisa sah. Nah, itu syarat yang pertama, yaitu, kalau syarat-syarat rukun-rukun yang sebelumnya, sah. Berarti, sebelum sujud apa? Itidal. Nah, itidal. Kalau itidalnya sah, rukunnya pun sah. Maka nanti sujud yang serejah itu, bisa sah. Kemudian yang kedua. Allah yaksidabihi. Ayya yaksidabihi gua irahu. Ay adamul hawwi li gua irihi. Falusakotu ala wajihihi. Aw hawa li rukui pa ja'alahu li sujudi lam yakfi. Jadi, dia, apa namanya Indonesia nya? Apa Indonesia itu? Condong ataupun, apa itu? Ke bawah itu. Kan sudah istidal. Sudah istidal itu, turun. Turun condongnya untuk sujudnya itu memang untuk sujud, bukan untuk yang lain. Kalau umpama dia, ketika itidal habis ruku, turun itidal. Dia ke bawah mungkin mau ambil apa. Nah, ini nggak boleh. Maksudnya, memang untuk sujud. Bukan untuk ambil apa. Eh, ternyata mau ambil HP, matikan HP. Kok sekalian sujud? Nah, nggak bisa. Pertanyaannya, pertamanya dia mau ambil HP. Emang mau ambil HP? Tapi, sekalian aja. Nggak bisa. Kecuali dari awal ini. Saya niat memang mau sujud, plus ambil HP. Boleh. Contohnya gini. Kan dia memang pertamanya, mau ambil HP. Sebetulnya. Kalau mau ambil HP, ternyata ingat. Eh, sekalian sujud. Nah, ini nggak bisa. Kecuali memang dari awal. Ini saya mau sujud. Sekalian aja nanti ambil HP. Boleh. Contohnya begini Ustaz. Kalau misalkan ini nanti sujud. Sementara kita berdiri terus, ini HPnya bunyi. Ya. Terus, ada niat untuk mematikannya. Ya, bisa. Ketika sujud, ataupun ruku, langsung alkohol liatan, geser aja. Kan tidak ada gerakan banyak itu. Kecuali gerakannya banyak. Pegang. Eh, ambil. Kemudian. Atau apa semua. Nah, ini nggak. Tinggal ambil aja. Pas ini. Nah, udah. Kan kecil gerakannya. Kecuali gerakan banyak. Dan lebih tiga kali itu yang tidak boleh. Gerakannya banyak. Gerakan keras. Tidak boleh. Makanya kalau sedikit tidak apa-apa. Kalau kelihatan zaman sekarang. Apalagi HPnya layar sentuh. Tinggal sentuh. Matikan. Ataupun layar dulu pun. Yang monofonic atau polifonic. Itu yang tombol-tombol. Tekan. Udah. Ambil. Diambil. Langsung masuk saku. Boleh. Yang penting. Bukan berarti. Ambil. Masuknya. Perakannya. Berarti udah banyak itu gerakannya. Ataupun mau masukin ke saku samping. Ambil ke bawah. Pelan-pelan. Masuk. Perkiraannya. Masuk. Masuk. Gerakannya. Tadi. Jadi dia turunnya itu. Turunnya itu. Memang untuk sujud. Turunnya itu. Memang untuk sujud. Bukan untuk ambil apa-apa. Enggak apa. Memang untuk ambil apa. Berarti nanti aja. Sujud dulu. Sekalian. Ambil. Maka boleh. Kemudian. Ayat ma'inna fihi. Tenang. Itu. Tuman inah. Maksudnya. Kalau sujud. Itu kemarin sudah. Dijelaskan. Tuman inah itu. Paling sedikitnya. Bikodri subhanallah. Seukuran baca. Subhanallah. Bama sujud. Subhanallah. Berarti kalau. Durasinya itu. Sepaling sedikitnya itu. Durasinya baca. Subhanallah. Berarti itu sudah termasuk. Sujud. Sudah termasuk. Tuman inah. Tapi kalau. Sujud. Seperti mungkin ada. Anak-anak. Ataupun orang yang. Tidak normal. Tidak ada sholat. Ini tidak. Tidak sah. Andaikan kita. Normal kok. Kita sholat. Seperti itu. Tidak sah ini. Tidak ada tuman inahnya. Yang kelima. Ayyas juda ala sab'ati ala sab'ati a'bo'i. Salah satu syarat. Syarat yang kelima. Syarat sujud itu adalah. Harus sujud ke. Hendaknya sujud itu. Terhadap. Tujuh anggota sujud. Tujuh anggota sujud. Itu apa saja. Yang pertama. Al-Jabhatu. Yaitu. Jidat. Nempel. Di. Bumi. Ataupun tempat sujud. Wabutunil. Yada ini. Dan. Telapak. Kedua telapak tangannya. Harus nempel. Di bumi. Ataupun di tempat sholat. Waruk bata ini. Dan kedua lutut. Kedua lutut kita. Harus nempel di bumi. Bagaimana dengan kita perempuan ini. Apanya. Katanya. Ini kan. Sarung. Iya. Nempel. Iya. Nempel di badan. Sementara kita juga harus. Ini. Nempel ke bumi. Tidak ada alasnya. Bagaimana itu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah. Apa namanya. Maksudnya yang dipertanyakan. Sarung yang di perempuan yang apa. Iya. Perempuan biasanya kan. Kalau begini. Ini kan kita punya. Kalau kita sholat perempuan ini. Misalnya. Pakaian yang melekat di badan. Tidak boleh kita. Ini. Kalau kita tingkatkan sujud. Misalkan kalau tangan. Iya. Ini bisa disingkap. Tapi kalau lutut bagaimana. Eh kan. Sama. Laki-laki perempuan juga tertutup. Lutut itu harus ditutup. Lalu itu kan. Kalau laki-laki. Aurat laki-laki adalah. Dari. Dengkul sampai pusat itu. Yang harus ditutupi. Harus. Nah. Harus ditutupi. Kalau. Laki-laki. Di luar sholat pun sama seperti itu. Pusat sampai dengkul. Itu yang. Patut. Yang harus ditutupi. Iya. Maksudnya nempel di bumi itu. Bukan. Kayak gini. Nempel kan lututnya. Tapi kan tetap harus ditutup. Harus. Ada kainnya. Maksudnya itu lututnya itu nempel. Bukan. Bukan menggantung. Harus nempel di bumi. Nah itu. Dua lutut. Nanti ada pun pembahasan yang. Enggak boleh. Dijadikan alas nanti. Sebentar. Merupata ini. Dua. Tadi. Jidat. Kemudian. Dua tangan telapak tangannya harus nempel. Tiga. Berarti. Kedua lutut kita harus nempel di bumi. Maksudnya itu. Tetap ada. Kain kita. Penutup. Jadi lima ya. Kemudian. Wabutunil aswabi erijelaini. Dan. Kedua. Jari jemari. Telapak kaki tikita. Ditekukan. Nempel di bumi. Dilekukan. Dilekukan. Ke arah Qiblat. Bawa uswad saya yang gak bisa. Yaudah. Yang penting nempel ke bumi. Nempel kayak gini. Kalau bisa. Diarahkan ke Qiblat juga. Jari jemarinya. Kalau yang. Tidak bisa mungkin sakit. Ada sakit. Sebagai orang tua atau apa. Yaudah. Ini. Dia kaki. Kedua kakinya kayak gini. Seperti anak-anak. Anda saya ini. Harus nempel. Dan yang saya itu. Ini andaikan contohnya. Tangan kami. Ini. Ini kaki. Andaikan. Kedua kaki harus. Dilekukan. Jari jemarinya. Ke arah Qiblat. Dilekukan. Tidak bisa. Yang penting nempel ke bumi. Kalau yang bisa. Yang sehat. Harus dilekukan. Ke arah. Ke arah Qiblat. Itu. Tujuh anggota. Sujud tersebut. Nempel di bumi. Jadi. Jidat. Satu. Kemudian. Kedua. Telapak tangan. Tiga. Kedua. Lutut. Jadi lima. Dan kedua. Jari jemari kita. Dilekukan ke arah Qiblat. Ke bumi. Itu. Tujuh. Itu. Kemudian. Waladiyu. Yajibu. Juz'un. Minkuli. Waidi. Minha. Falaiju. Mithalankula. Jabha. Contohnya apa. Antakuna. Jabhatuhu. Maksyufatan. Walajuzan. Mimayas. Jidatnya nih. Yang penting kan. Enggak harus. Oh. Jidat saya. Yang penting. Ada yang nempel. Sudah sah. Yang penting ada yang nempel. Walaupun sedikit. Contohnya. Antai kan. Boleh. Oh iya. Ya halo. 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 Ibu Handayani. Halo. Ibu Handayani. yang lanjut ya, tadi omgata sujud itu kecuali ini, jidat jidat ini yang penting nempel walaupun sedikit sah, andaikan ada orang yang tertutup mungkin seperti orang yang pakai kurdungka atau yang pakai cadar ya, terkadang yang penting jangan salahkan ya, sholat pakai cadar sah juga, yang penting sebagian sebagian jidatnya ada yang nempel sudah sah tapi kalau masjidnya tertutup tempat perempuan ada sendiri lebih baik dibuka, abdolnya itu dibuka, cadarnya, sholat seperti biasa pakai kurdung itu, tapi kalau masjidnya mungkin tempat perempuannya di sampingnya, penghalangnya pendek setengah badan, ataupun tempat perempuan di belakangnya penghalangnya pendek, yaudah pakai cadar selamat menikmati tidak baik, kak Ustaz iya ini yang semua tanyakan karena yang bisa berperempuan kalau dua sifat, semua semua itu kalau tidak membuat dengan nunggu pakai kunci, kak Ustaz sama tidak dulu sudah dimiliki jadi kan sama kaki yang tersebut kita akan mati yaudah 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 bagaimana menurut juga bukut bukut juga tergantung kalau bukut bukut juga tergantung tidak, tidak akan selalu bumi bagaimana itu Pak Ustaz apakah atau tidak ya 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 walaikumsalam walaikumsalam terima kasih Bu Andayani jadi pertanyaannya bagaimana solat yang pakai kursi kan salah satu syarat sujud itu harus nempel di bumi tapi ini pakai kursi bagaimana menggantung makanya Bapak Ibu solat boleh pakai kursi bagi yang sakit yang sakit sebisa dia kalau bisa sujud walaupun duduk bisa tapi kalau sujud bisa tetap syariat kewajiban dia harus sujud sempurna tapi kalau memang tidak bisa yaudah sujud di kursinya sebisa dia oh kayak gini agak bungkuk agak condong kalau ruku agak sedikit tapi kalau sujud berarti dilekukan sekali dan seperti itu tapi kalau memang walaupun di kursi berdiri tidak bisa kalau sujud bisa ruku bisa tetap ketika berdiri dia duduk tapi ketika ruku harus ruku ketika sujud sujud tapi ruku sujud pun tidak bisa ya sebisa dia di kursi yaudah seperti itu seperti itu sah sempurna kecuali yang bisa tetap harus sempurna tapi ingat Bapak Ibu ini yang solat pakai kursi salah satu syaratnya supaya sah ketika takbirnya pun harus berdiri bukan berarti langsung duduk langsung takbirnya pun duduk ini tidak sah kecuali kecuali memang sedikit pun tidak bisa ketika berdiri pun kalau takbir berdiri pun tidak bisa mungkin penyakitnya aneh atau bagaimana yaudah takbirnya pun dalam keadaan duduk tapi insyaallah kalau cuma durasi takbir kayaknya bisa itu semua orang makanya ini supaya sah Bapak Ibu yang sholat pakai kursi itu supaya sah minimal takbirnya itu harus berdiri salah satu syarat rukun sholat itu itu berdiri ketika takbirnya kecuali sholat sunnah sholat sunnah sehat maupun tidak boleh sholatnya duduk itu ada yang ditanyakan lagi tadi Bapak Ibu siapa tahu ada yang mau disapa dari kolom komentar baik Ustadz ada nih yang di Facebook Sunandar Ambo Ahmad As Siddiq Alhamdulillah menyimak Ustadz Edar Andista Putri Mangkoso hadir monitor Pak Ustadz Hajrana Umar Bismillah Assalamualaikum Wr. Wb Afwan Pak Ustadz Tabeijin hadir menyimak dan mendengarka iya lanjut yang penting yang penting ada anggota jidat yang nempel sudah sah jadi bagi orang yang pakai cadar sholat tetap sah walaupun adanya kan cadarnya dipakai mungkin karena masjidnya terbuka karena sudah terbiasa pakai cadar masjidnya penghalang untuk perempuannya cuma setengah badan kan masih terlihat itu lalu-lalangnya maka dia kalau mau pakai cadar yaudah tidak apa-apa yang penting ada jidat sedikit nempel di anggota sujud di tempat sujud sah itu andai seperti itu tapi kalau masjidnya tertutup lebih baik dibuka semua cadarnya seperti itu dan yang ketujuh syarat daripada sujud tidak boleh sujud terhadap terhadap sesuatu yang bergerak bersama dia maksudnya apa seperti ujungnya sorban nah ini contohnya gini kan sorban itu ada ekornya ya duit uang 5 ribu uang 5 ribu yang cetakan dulu yang imam bonjol kan itu ataupun kiai hashim asyari kiai Ahmad Dahla itu kan pakai sorban biasanya ekornya belakangnya ada ekornya nih nah ini kalau pas sujud ekor sorbannya nempel ke bumi kemudian sujud disitu tidak sah karena dia bendanya itu bergerak sama-sama kita ikut sama kita ataupun contohnya bukan apa namanya imamah contohnya selendang yang dipakai disini kita sholat pas sholat pas sujud itu menjulur ke arah sujud kemudian sujud disitu tidak sah kecuali langsung jatuh lalu bagaimana caranya ketika menjulur segera tangan kita geserkan ataupun langsung aja diturunkan silahkan dijatuhkan ke bumi tidak apa-apa kalau memang yang di bawah ya tidak apa-apa ini yang ada di anggota tubuh kita aukumihi ataupun pergelangan baju kita kan biasanya jubah orang-orang Arab terdahulu itu besar pergelangannya sehingga sohabat Sayin Abu Hurairah itu sebetulnya bukan Abu Hurairah namanya sohabat Abdul Rahman cuma Abu Hurairah karena beliau selalu membawa anak kucing di di pergelangan di lengan baju di dalamnya dan masuk anak kucing disini maka Rasulullah menegur apa apa itu di lengan bajumu kucing ya Rasulullah dan kamu bapanya kucing ini jelukanya sahabat jadi namanya Abu Hurairah jadi ini kalau orang Arab terdahulu ini kan besar pergelangan ininya pergelangan tangannya besar kemudian ketika sujud menjulur ke arah sujud entah melebihi kesini andaikan ini pergelangan tangannya menjulur pas sujud ini menutup tangannya maka tidak sah maka bagaimana ketika menjulur segera dialihkan segera digesarkan supaya tangan kita tetap nempel di anggota sujud seperti itu sama dengan perempuan ya sama dengan perempuan kecuali memang dari awal itu dipakai salung tangan ketika musim dingin atau apa memang dipakai memang dipakai dari awal ya tidak apa-apa tapi kalau perempuan harus ini apa namanya kedua telapak tangan terbuka boleh seperti itu kemudian irtipau asafili ala a'ili asfili ala ikhtifaihi tahamul beraksi behtul lau saja ala kut ikutini lang ke basat itu sudah tentang sujud sudah siapa tahu ada di host ataupun dari operator ada yang ditanyakan atau ada kolom komentar pertanyaan silahkan sebelum dilanjut ya atau tidak ada di kolom komentar ataupun di operator maka kami lanjutkan al-ruqnu asfaminu rukun solat yang ke delapan yaitu apa al-julusu baina sajadata ini duduk di antara dua sujud wahua yaitu duduk di antara dua sujud ruknun kosiratun ruknun kosir ruknun kosirun yaitu rukun yang sebentar rukun kecil syuri'ah disyariatkan li pasli baina sajadata ini untuk menjedah ataupun memisahkan antara dua sujud yaitu duduk di antara dua sujud syurutu julusi baina sajadata ini syarat daripada duduk di antara dua sujud syaratatun ada enam yang pertama ayyasiha harus sah apa makoblahu sebelumnya rukun rukun yang sebelumnya harus sah rukun sujud sah maka nanti duduk di antara dua sujud pun sah dan duduk di antara dua sujud memang untuk duduk di antara dua sujud bukan untuk yang lainnya contohnya kita ketika sujud duduk di antara dua sujud ini sah tapi kalau nanti ketika sujud dia duduknya itu karena kaget tiba-tiba suarakah tiba-tiba ini tidak baik ditahan dulu halo halo iya halo ibu anda nyanyi silahkan wassalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya mau pertanyaakan Pak Ustaz saya mau dijelaskan kenapa saya kalau sembahyang itu duduk di kursi tapi apakah kalau saya duduk di kursi sembahyang untuk takliran taklir pertam taklir untuk melaksanakan sholat sembahyang diharuskan berdiri Pak Ustaz apakah apakah ada ganjarannya bahwa kalau saya duduk karena saya positif kalau berdiri itu agak azak goyang jadi saya langsung duduk saya bertaklir tetapi kalau memang sembahyang saya itu tidak sangat paksas saya terpaksa paksakan diri untuk berdiri sebentar untuk taklir tolong penjelasannya Pak Ustaz makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pertanyaan intinya bagaimana bisa diurahikan seperti yang disampaikan tadi Ustaz bahwa kalau misalkan kita ini seperti kasusnya Ibu Hadrayani dia tidak bisa berdiri kalau misalkan di awal takbir pertama itu Ustaz kita diharuskan untuk berdiri nah kalau Ibu Hadrayani dia tidak bisa bagaimana ya tetap makanya Bapak Ibu jadi sholat itu kan salah satu rukunnya syaratnya itu berdiri ketika takbirnya pun harus berdiri ini bagi siapa bagi yang mampu kalau tidak mampu mau tiduran pun bisa tapi kalau sebelum tidur itu kalau mampu duduk harus duduk kalau duduk pun tidak bisa sambil baring nah itu nah jadi takbirnya seperti itu kalau juga yang mampu berdiri harus berdiri yang tidak mampu ya duduk tidak mampu lagi baring pahalanya bagaimana pahalanya sempurna tapi kenapa kok duduk ya itu karena sakitnya itu karena tidak bisa makanya tetap pahalanya sempurna seperti hal nya pahala orang yang berdiri seperti itu ada lagi dari kolom komentar ataupun pertanyaan yang selanjutnya tadi Allah yaksida bihi goirahu dia duduknya itu duduk diantara dua sujunya itu memang untuk duduk diantara dua sujunya bukan untuk yang lainnya soalnya tadi ketika sujun tiba-tiba ada benda jatuh benda besar atau apa atau menggeledek suara geledek ataupun suara benturan apa kaget dia oh tiba-tiba duduk nah ini dia duduk diantara dua sujunya itu bukan untuk duduk diantara dua sujunya maka ini kalau dilanjutkan dilanjutkan duduk terus maka batal salatnya balik lagi sujun nanti kalau dia mau duduk diantara dua sujunya langsung duduk diantara dua sujunya nah ustaz saya sering melihat bahkan hari-hari melihat saya kan suka sholat subuh di masjid ada jamaah laki-laki yang suka ini ustaz kalau misalkan seharusnya dia tidak ber setelah sujun setelah sujun biasanya langsung berdiri ini tidak dia tinggal duduk lama disitu ustaz baru berdiri oh iya oh itu berarti ini kan duduk diantara dua sujun bukan duduk julusul istirahat duduk istirahat jadi ada kesunahan bagi orang yang mau lanjut naik ke rokat selanjutnya itu sunahnya itu memang duduk julusul istirahat duduk istirahat dulu bukan langsung setelah sujun langsung tidak sunahnya itu duduk dulu sebentar seukuran bahasa subhanallah tidak apa-apa baru berdiri tapi ini ustaz kelamaan kalau kelamaan ya kalau kelamaan itu jadi saya tanya ustaz kenapa bisa lama kalau bisa jangan lama karena itu kan termasuk sunnah hai'at sunnah ringan dan salah satunya itu syarat itu juga harus sebentar tidak lama apalagi kalau lama kalau lamanya sampai meninggalkan beberapa rukun itu tiga rukun tertinggal imam malah membatalkan tiga rukunnya nanti udah berdiri ruku imam itidal dia masih seperti itu terus yaudah jadi batal makanya untuk menghindarkan orang menganggap aneh apa bapak ibu dimanapun sholat sewajarnya saja apalagi dalam tunun syariat itu duduk istirahat duduk julusul istirahat itu duduk istirahat sebentar itu tidak lama yang saya lihat ini ustaz kan kalau misalkan sudah berdiri begitu imamnya baca al-fatihah lagi ini sampai sholat dia belum berdiri ya itu kalau bisa bapak ibu yang melakukan seperti itu segera karena itu kan menimbulkan orang bertanya-tanya nanti yang sampingnya juga tidak fokus nanti apa ini nanti apa itu apalagi sunnahnya itu memang sebentar kalau kita mau sholat berjamah ya berjamah ikut gerakannya imam tapi kalau mau sholat sendiri di ujung saja kalau dia sholat berjamah tapi gerakannya lambat kan nanti menimbulkan fitnah menimbulkan pertanyaan orang orang gak husu yang sebelahnya atau yang di belakang yang melihat dia kenapa itu lama kenapa itu lama membuat orang lain gak usah sewajarnya saja andaikan mau juru duduk mengamalkan juru sul istirah sunnah ya itu sebentar tidak lama duduk baru naik lagi di setiap rokat sunnahnya itu duduk di antara apa juru sul istirah namanya duduk istirah sebelum naik itu baru naik lagi itu sunnahnya seperti itu tapi bukan terlalu lama bapak ibu apalagi sambil ngopi ya malah patah lanjut atau ada pertanyaan di kolom komentar lanjut ustad ayat ma'inna fihi yang selanjutnya itu harus ada tumak ninah tumak ninah itu tenang berarti duduk di antara dua sujud tenang bukan langsung duduk itu dan tumak ninah itu yakin dia sudah tumak ninah maksudnya sudah betul-betul saya sudah tumak ninah kalau belum ya kalau yakin tumak ninah maka duduk di antara dua sujudia sah kemudian yang selanjutnya ayas tawiyah jalisan palayak fi idhaka namun haniyan dan memang betul tegak duduk tegak duduk jadi kalau mpamak condong tidak sah ini dia duduk tapi kayak duduknya kayak gini ini bagi yang sehat ya bapak ibu kalau yang gak sehat mau duduknya sebisa dia mau duduknya cuma kayak miring seperti ini miring apa ya sah tapi bagi yang sehat harus tegak duduk betul tegak Allah yutawillahu ziyadatan ala zikri masyru'in fihi wa qadri akul hitasyahud di anna ruknun kusir kusirun wasayati akul hitasyahud di perukni tasih dan tidak boleh melebihi zikir yang disyariatkan kan zikirnya itu apa rubikirli warhamni wajburni warfa'ni warizukni wahdini wa'afini wa'afu'ani kalau mau tambah lagi silahkan zikir yang lain yang penting paling sedikitnya itu wa qadri akul hitasyahud yaitu paling sedikitnya itu seukuran baca tasyahud yang paling sedikit kan tasyahud yang wajibnya itu sampai Allahumma salli ala Muhammad sudah ada pun setelahnya itu sunnah itu sunnahnya tapi paling sedikitnya sampai salawat sudah itu kalau kita baca setelah zikir itu setelah duduk diantara sudah sujud rubik frili warhamni wajburni warfa'ni warizukni warini wa'afini wafu'ani mau baca lagi yang lain zikir yang lain boleh tapi jangan melebihi batas tasyahud paling sedikitnya tasyahud kalau melebihi malah batal gitu kenapa li'annahu rukun kosir karena itu termasuk rukun yang sebentar kalau rukun sebentar jangan dilama-lamakan gitu sama seperti tadi duduk diantara duduk istirahat itu rukun rukun yang pendek rukun yang sebentar gak boleh dilamakan nah ini rukun sholat yang ke-8 sudah siapa tahu ada yang ditanyakan baik ustaz ada nih yang di facebook dari hajrana umar yang mana lebih afdal pak ustaz apakah lutut atau tangan dulu yang duluan sampai ke tempat sujud ya bapak ibu yang dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala jadi pak rukulah kalian dalam hadis bapak ibu ya jadi surkulah kalian jangan seperti karukil bair jangan seperti unta itu apanya dulu depannya dulu unta kan depannya dulu depannya dulu baru belakangnya jadi kita apa anjurannya memang tidak tidak apa-apa andaikan tangannya dulu yang mana lebih abdul ya kalau mau dalam malam syafi'i bapak ibu malam syafi'i semaham bali itu lututnya dulu lututnya dulu baru tangan Allahu akbar kalau mau tangannya dulu pun boleh silahkan seperti itu sah-sah saja cuma abdul mana dalam hadis syafi'i semaham bali yang abdul ruk bapak lututnya dulu baru tangan seperti itu ada lagi yang dipertanyakan ya untuk yang selanjutnya yaitu masuk ke rukun sholat yang ke sembilan rukun sholat yang ke sembilan berarti nanti itu ini pembahasan yang ini berarti masuk ke rukun sholat ke tujuh, delapan, sembilan ini masuk ke sembilan yaitu at-tashahudu al-akhiru tashahud akhir tashahud akhir ya rukun sholat yang sembilan kalau tashahud awal itu kan termasuk sunahiyat sunahiyat andai kan pun tertinggal tidak apa-apa bapak tahiyat awal nih bapak ibu sholat yang 4 rokat atau 3 rokat harusnya imam tahiyat awal tapi imam berdiri sudah tegak kalau sudah tegak walaupun imam subhanallah tidak usah kembali lagi kalau sudah tegak kembali lagi malah batal sholatnya tapi kalau belum tegak nih harusnya tahiyat awal Allah oh imam belum tegak masih seperti ini belum tegak subhanallah boleh kembali lagi kalau tegak kembali lagi malah batal tinggal nanti ditambah dengan sujud sahwi pas sebelum salam ini tashahud akhir rukun sholat yang kesembilan adalah tashahud akhir kenapa dinamai tashahud karena di dalamnya disebutkan dua kali syahadat dua syahadat tashahud syarat tashahud akhir tishatun ada sembilan yang pertama apa yang pertama ayyasiha maqoblahu syaratnya itu tashahud akhir baca tashahud akhir adalah rus rukun yang sebelumnya itu sah yang kedua ayyakuna bil'arubiyyati yang kedua harus dengan bahasa arab harus dengan bahasa arab harus bahasa arab kalau tidak bisa bagaimana fa'in ajaza kalau tidak mampu tidak bisa anhu tahiyat terjemah akolah paling sedikitnya itu baca terjemahnya kalau memang tidak bisa tapi sambil ini maka dia harus belajar harus menghapal yang ketiga muru'atu hurufiha menjaga huruf-huruf tashahudnya menjaga hurufnya berapa jangan ada yang hilang ma'at tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatulillah assalam itu harus terjaga itu bacaan-bacaannya gitu tashahudu tashdidatu syurutu sujud kemudian yang selanjutnya muru'atu tashdidati menjaga tashdid tashdidnya tashahud tashdidnya tashahud harus dijaga itu ada berapa maka seluruh tashdid yang ada di tashahud itu ada 21 tapi paling sedikitnya 16 maksudnya apa ada sedikit ada paling banyak maksudnya kan kalau tashahud itu yang paling sempurna sampai tapi kalau mau yang wajibnya aja seperti sampai Allah Muhammad sudah itu seperti itu tapi kalau sampai pil'alamin anak minum majid berarti tashdidnya itu ada 21 itu harus terjaga semua tashid-tashidnya tidak boleh ada yang hilang kalau hilang maka tidak sah apa saja antaranya yaitu tashahud tashiyatul betik t1 ya 1 2 tashiyatul mubarakatuh shesod salawatut tayyibatulillah itu salawatut 5 tayyibatulillah batul assalamualaika itu sin ayyuhan nabiyyu 2 kali warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya bapak ibu kita tahu semua itu semua tashidnya itu harus terjaga kalau hadisnya tashidnya terjaga maka sah tashahud kita tashahud akhir tashahud awal sama kemudian adamullah ni al-mukhil al-makna dan tidak ada kita ini baca tashahudnya itu apa Indonesia itu kalau suara kita cedalkan atau apa merubah suaranya itu tidak merusak lafadnya maka tidak apa-apa ayatiyabihiko idan pa'idatata bijus in minhu wahuwafi sujud awkoblas tawai jalisan palayaki jadi baca tashiyatnya baca tashiyatnya itu harus dalam keadaan duduk kalau baca tashiyatnya ketika masih dalam keadaan sujud tidak sah ataupun sebagiannya saja masih sujud kita baca sebagian at-tashiyatul baru duduk tidak bisa harus baca at-tashiyatnya itu ketika masih dalam keadaan duduk ayus mi'an nafsahu al-kiru'ata li'annahu ruknun qawliyyin dan harus diri kita diri sendiri kita ini harus apa namanya memperdengarkan harus terdengar salah satu syarat apa namanya baca tashiyahud itu diri kita minimal harus mendengar kuping kita harus mendengar nanti bacanya itu secara lirih at-tahiyatul bukan diam dalam hati ya tidak sah ataupun gerak-gerak bibirnya gerak-gerak tapi tidak ada suaranya tidak sah makanya yang penting telinga kita mendengar at-tahiyatul barakat salam tapi jangan terlalu keras juga nanti orang terganggu samping kita depan kita belakang kita yang dekat kita malah terganggu nanti at-tahiyatul mubarakat ini termasuk terdengar yang lain juga yang penting diri kita terdengar karena tashiyat akhir juga termasuk rukun ucapan rukun ucapan di dalam sholat ada rukun gerakan ada rukun ucapan dalam sholat ini termasuk tahiyat ini rukun ucapannya yang selanjutnya at-tartibu yushtarotu tali kaedakan at-tartibu tartib yukhila bimakna wa'ila payusannu itu yang apa yang selanjutnya syarat dari patah tashiyat akhir adalah tertib berurutan tertib bacaannya tidak boleh dibulak balik kemudian yang selanjutnya yang selanjutnya yang ke sembilan almuwalatu estafat ya estafat berketerusan tidak ada jeda kemudian akalut tashaudi bacaan tashaudi paling sedikitnya att-tahiyatulillah ada pakai itu mau seperti kita yang biasa itu att-tahiyatul mubarakat sualawatu toibatulillah bisa juga kalau mau pakai juga versinya kan beda-beda ada kenapa bisa seperti itu rasulullah kadang pakai yang itu kadang pakai yang ini pakai yang ini silahkan mau yang mana jangan sampai menyalahkan att-tahiyatulillah salamun alaika ayyuhan nabi warahmatullahi barakatuh salamun alaika wa ala ibadil assyadu ala illallah anna muhammadan rasulullah ataupun anna muhammadan abduhu warasulullah bisa juga tapi ada juga att-tahiyatul mubarakatuh salawat at-tayyibatulillah assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi barakatuh assalamu alaika wa ala ibadil assyadu ala illallah wa asyadu anna muhammad ala rasulullah allah assyadu anna muhammad allah masyadu anna muhammad wa ala li muhammad dah itu paling sedikitnya tapi kalau mau sampai panjang sampai panjang maka sampai selesai sempurnanya sampai selesai asyadu anna muhammad yang yang ke apa namanya sebelas eh ke sepuluh al asyiru al kuudu pitashahudil akhiri yaitu duduknya duduknya di tashahud akhir ingat ya duduk tahiyat awal sama duduk di antara dua sujud sama duduknya nah itu apa nah ya kalau dalam kita bapak ibu tidak perlu di ini kan arabnya kaki kanan tegak dilekukan jari jemarinya kemudian kaki kiri jadi alas untuk pantat kita duduk di atas pantat duduk di pantat kita duduk di atas kaki kiri kita itu kalau duduk di antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal kalau duduk tashahud akhir tashahud akhir itu beda poin ajaza'an kiru'at tashahud wajab ala'i al-kudubi qadri duduk tahiyat akhir itu ayam narijil yumna apa namanya memberdirikan kaki kanannya jari jemarinya dilekukan kemudian kaki kirinya kaki kirinya diselonjorkan ke bawah betis berarti bawah betis kakinya makanya ini kalau kami isi pengajian kalau di mesin-mesin ya praktek tapi ini karena ada kamera dan kamera tidak bisa diatur langsung seperti hp makanya udah isyarat saja jadi kaki kirinya di bawah betis kaki kanan kemudian jari jemari kaki kanannya ditegakkan bagi yang mampu ditegakkan tidak mampu sebisa dia seperti itu hidup tahiyat akhir seperti itu dan pantat kita yang kiri pantat kita itu pokoknya ditempelkan ke bumi itu duduk tahiyat akhir beda tahiyat awal sama tahiyat akhir tahiyat awal sama duduk di antara sudut sama tapi bedanya itu lalu tahiyat awal pantat kita duduk di atas kaki kiri kita kaki kanannya ditegakkan ke arah kiblat dan kalau duduk tahiyat akhir itu kaki kiri kita diselonjurkan masuk ke kaki betis kanan kita kemudian kaki kanannya ditegakkan jari jemarinya ke arah kiblat dan pantat kita nempel di bumi itu kan pantat kita yang kiri itu duduk tahiyat akhir ini rukun rukun gerakan eh rukun gerakan karena dalam rukun sholat itu ada rukun pekerjaan rukun gerakan rukun pekerjaan dan ada rukun ucapan rukun ucapan kalau ini duduk tahiyat akhir nah ini termasuk rukun daripada gerakan seperti itu ada yang mau disapa mungkin ada pendatang baru atau ada pertanyaan itu Nurhadi baru ini bisa disapa Nurhadi Gorontalo yang baru bawah Nurhadi bin Nasir Assalamualaikum Pak Ustadz Gorontalo Menyimak Waalaikumsalam Walaikumsalam Nurhadi dari Gorontalo selamat penyimak kemudian ada pertanyaan ada pertanyaan Ustadz dari Hajrana Umar Apakasah Pak Ustadz jika sujud terakhir dilama-lamakan karena banyak permintaan doa yang mau dilangitkan jadi termasuk sunnah di sujud terakhir Ibu Hajrana Umar mamanya Alif Afik santri kami di Tafis Mandua mendengar setia beliau selalu hadir di pengajian online maupun offline Ibu Hajrana mamanya Alif Apakasah Pak Ustadz jika sujud terakhir dilama-lamakan turunkan ke bawah tarik Apakasah Pak Ustadz jika sujud terakhir dilama-lamakan karena banyak permintaan doa yang mau dilangitkan mau dimohonkan ya dari salah satu sunnah di sujud terakhir itu sujud terakhir sunnah kita disunahkan untuk baca zikir langit baca permintaan lain termasuk kedekatan seorang hamba dengan Allah itu Allah lebih dekat ketika pas sujud makanya itu sunnah ketika sujud terakhir sunnah agak dilamakan dilamakan boleh baca doa yang lainnya juga boleh kalau Arab diucapkan tapi kalau mau selain Arab pakai bahasa daerah pakai bahasa Indonesia silahkan di dalam hati nah ini ketika sujud ini insyaallah termasuk kedekatan Allah kepada seorang hambanya itu ketika termasuk ketika sujud maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk memintakan apapun disunahkan berlama-lama ketika sujud terakhir itu berarti lamanya itu minta doa yang lain juga kalau Indonesia kalau doanya pakai selain Arab maka di dalam hati tapi kalau doanya pakai bahasa Arab langsung diucapkan pakai bahasa Arab dilantunkan bisa juga seperti itu tapi kalau berjamaah yang penting jangan terlalu lama kita baca tambahan doa dan lain-lain silahkan terus tambah tapi ketika imam surah salam segera juga kita ataupun nanti masih agak nanti tapi jangan terlalu lama karena nanti kan menimbulkan orang-orang pertanyaan karena ada ini di masjid sini diadukan juga kepada kami itu terlalu lama sudah salam sudah lama belum juga bangkit maka kalau kita berjamaah kalau bisa tidak apa-apa seujurnya agak lama tapi jangan terlalu lama yang penting imam sudah salam salam kedua sudah agak lama kemudian kita segera salam segera apa namanya ini sujud terakhir maksudnya imam sudah bangkit kalau imam sudah Allah Akbar karena kita berjamaah kita boleh masih agak disitu tapi jangan terlalu lama takutnya imam sudah salam juga kita masih sujud nah malah ini ya malah takut membatalkan terlalu lama itu jadi kalau imam sudah bangkit dari sujud tidak apa-apa masih kita sujud tidak apa-apa tapi jangan terlalu lama segera bangkit apakah lagi kalau sulat sendiri kalau sulat sendiri malah enak kalau sulat sendiri lamahkan itu sujud terakhirnya minta doa yang lainnya seperti itu baik ada lagi Ustaz Muhammad Idris Baruku Pak Rupu Pak Rupu Nur Hadi Bin Nasir apa hukumnya ketika duduk tasyahud jari kaki cuma tertekuk keluar ya jadi Bapak Ibu Nur Hadi Ustaz Muhammad Idris Baruku Ustaz Idris di Soreyang Masjid Anas Pak Nur Hadi Bin Nasir bertanya apa hukumnya ketika duduk tasyahud jari kaki cuma tertekuk keluar jadi kan salah satu syarat daripada anggota sujud itu jari jemari kaki kita harus dilekukan ke arah Qiblat bagi yang mampu yang tidak sakit yang tidak ada penyakit bagi yang tidak mampu cukup tempelkan ke bumi tapi dia sengaja tidak itu pertanyaan kan jari kakinya cuma tertekuk keluar kalau keluar mungkin dilekukan seperti ini ke belakang keluar kalau seperti ini maka tidak sah kalau sengaja tapi kalau kalau mungkin ada penyakit tidak bisa ditegakkan yaudah seperti itu bisa juga yang penting nempel ke bumi yang nempel ke bumi andaikan ini bumi ini nah ini lantai ini jari jemari kaki kita yang penting nempel tapi kalau dijulurkan ke belakang sengaja ini tidak sah tapi kalau memang sakit seperti struk atau apa mungkin memang kakinya seperti itu terus yaudah sebisa dia yang penting nempel di bumi sudah sah nempel di tempat sujud sah siap ada lagi atau waktunya cukup seperti waktunya sudah cukup ustad baik insan menarik sekali bincang-bincang kita hari ini seputar rukun sholat yang ke 7 8 bahkan sampai 10 ya ustad mudah-mudahan mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya bagi kita semua ya ustad terima kasih untuk ilmunya hari ini juga buat insan mesra semuanya terima kasih atas atensinya insyaallah di jumat berikutnya kita akan kembali hadir lagi di acara tentunya dengan tema yang berbeda dan host yang berbeda baik sekalian terima kasih atas perhatiannya saya Rita Dulestari meminta maaf apabila ada salah kata sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 mesra FM mesranya musik dan informasi selamat menikmati